Kemarung atau hari ini, tapi sudah dilakukan sejak 60-an, penyirahan bangsa Papua ke Indonesia melalui PDB. Itu merupakan suatu malapetaga bagi bangsa Papua. Orang Papua pun bisa menentukan abis kita sendiri, tapi hak itu diperkosa atau digagalkan oleh pemerintah Indonesia melalui pulut Soekarno dengan kerjasama di Rusia. Dan ini membuat Amerika harus rela dengan perang dingin waktu itu membuat Indonesia memaksakan barang untuk menyerahkan Papua ke Indonesia. Dan itu merupakan ala malapetaga bagi bangsa Papua. Tahun 69 juga dibuat semacam referendum, tapi bukan referendum yang berlaku secara internasional. Ini pakai cara Indonesia, perwakilan. Istilah yang merupakan adalah Bepera, selingkan nasib sendiri. Bepera dilaksanakan atas dasar Yuyo Kegime. Pasal-pasal dalam Yuyo Kegime juga dilanggar. Yang paling menentukan di sana adalah dua bangsa merebut Papua yang berakhir dengan pemilik negeri, pemilik tanah. Itu pelanggaran HAM, mulai lihat dari sisi demokrasi. Orang yang punya tanah, jadi dilibatkan dalam perjanjian yang dibuat, di New York. Dilanggar sendiri oleh Indonesia. Dan waktu itu, tahun 63 Papua sudah dicerahkan ke Indonesia. Jadi yang kawal Bepera itu adalah orang Indonesia sendiri. Yang menentukan siapa yang berbebera adalah orang Indonesia sendiri. Kalau orang Indonesia sendiri, menentukannya. Sudah tahu apa yang akan terjadi. Tapi orang Papua tidak sampai di situ. Tidak menyerah terhadap apa yang dilakukan. Hak mereka yang sudah dihilangkan. Untuk agar Papua bisa diselesaikan, kita sudah awali dengan informal meeting. Dengan pemerintah Jakarta melalui badan terjadi negara. BIN. Kami sudah lakukan pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan perjalanjian Papua Keipan. Tapi karena tidak ada jalan keluar, hanya keadaan memaksakan kita untuk harus melibatkan masyarakat internasional. Melibatkan masyarakat internasional. Itu yang kita bawa ke Papua Keipan. Dalam saudara-saudara Indonesia, dari saudara-saudara kami kita. Mereka sudah merdeka. Seharusnya kita yang merdeka duluan dari mereka. Seperti ketempingan Amerika, dan Pembangunan Indonesia, seharusnya kita berkaitan dengan perjalanjian Papua Keipan. dikatakan pertama di PYB oleh tujuh negara pasitif. Gabungan dari dua negara dari Indonesia, dua negara dari PYB, dan tiga negara dari PYB. Nah, masalah Papua dibicarakan terus di PYB. Saat atau waktu yang lalu, masalah Papua tidak bisa jadi masalah dunia. Karena Indonesia sangat kuat untuk memagari suatu Papua ke dunia. Sehingga dunia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Indonesia di Papua. Mulai tahun 60-an sampai terakhir, sudah tercatat dan tercatat 500 ribu lebih orang Papua dibantel ya. Pemerintah Indonesia melalui militernya dan polisinya. Agak menjadi masalah dunia, kita bahwa masalah pekot, diselesaikan di dunia, kita harus internasionalisasikan makhluk Papua. Dalam rangkai dua, kita bagi. ketika ada di angkai dua. Kita membantikan kolej. Terima kasih. Tari kata. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton